Ini adalah kisah perjalananku di hari pertama dan di hari kedua yang penuh dengan perjuangan Dari diserang zombie, digigit zombie, bahkan aku sampai bermimpi buruk Kalau aku diserang dan digigit zombie dan berubah menjadi zombie Bagaimana kisahku selanjutnya? Mari kita lanjutkan kisah kita di hari ketiga Hari ketiga, aku pun bangun jam 2 dini hari Seperti biasa, setiap bangun tidur, aku selalu memeriksa tiap sisi rumah Untuk mencari barang-barang survival yang bisa aku gunakan Dan beruntungnya aku, aku menemukan sebuah genset Genset itu sangat penting pada saat survival Karena di game ini, satu bulan ke depan kita akan dipadamkan listrik dan air pun akan dimatikan Aku pun melanjutkan perjalananku Dan betapa beruntungnya lagi aku, aku menemukan sebuah mobil Dan di sekeliling mobil ini tidak ada zombie Aku pun berharap bisa menemukan kunci mobil itu Agar aku bisa pergi atau keluar dari kota ini Setelah itu, aku melanjutkan pencarian kunci mobil itu di halaman rumah Aku keliling, keliling, keliling dan keliling mencari kunci mobil itu Tetapi, aku tidak menemukan kunci mobil itu Mau tidak mau, aku harus masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil itu Dan aku berharap setelah aku masuk ke dalam rumah, aku bisa menemukan kunci mobil itu Aku melanjutkan pencarian di dalam rumah Mulai dari dapur Setelah dari dapur, aku masuk ke kamar Memiliki dalam kulkas, dalam lemari, bahkan di dalam rak sepatu Tetapi, aku tidak menemukan kunci mobil itu Betapa putus asanya aku ketika sudah menemukan mobil dan kondisi cuaca yang sangat buruk Dan kanan kiri tidak ada zombie Tetapi, aku tidak menemukan kunci mobil Aku pun melanjutkan perjalananku Karena masih penasaran, aku mencoba mencari kembali kunci mobil itu Karena dengan menggunakan mobil, aku bisa pergi kemana-mana Tetapi, setelah aku berusaha mencari Yang ku dapat hanya sebatang kayu dan juga beberapa jamur Aku pun melanjutkan lagi perjalananku Setelah berjalan cukup jauh Aku masih saja bertemu beberapa zombie Dan yang ku cari masih belum ketemu Dan aku pun diserang oleh zombie dan kami pun bertarung Aku pun sudah mulai senja Aku masih terus berjalan, berlari, dan berlari Dan akhirnya, aku menemukan satu buang mobil lagi Dan aku berharap Ini penantianku yang ku tunggu, yang ku nanti nanti Aku harap aku bisa menemukan kunci mobil itu Dan menjalankan mobil itu Akhirnya, aku menemukan kunci mobil ini Dan mobil ini bisa ku nyalakan Tapi sayang, setelah aku cek bahan bakarnya Ternyata bahan bakar mobil ini sangat sedikit Jadi, misiku selanjutnya Aku harus mendapatkan bahan bakar bensin Dan untungnya, di garasi mobil ini Aku mendapatkan botol bensin Jadi, aku bisa mengambil setiap bensin yang ada di mobil-mobil terparkir Jadi, sekarang aku menuju ke mobil kedua Yang aku dapat tadi Rencana, aku akan mengambil bensin dalam mobil itu Dan ternyata, setelah aku turun mengecek bensin mobil itu Bensinnya tidak ada Akhirnya, aku melanjutkan lagi perjalananku Mencari bensin Setiap ada mobil yang terparkir di pinggir jalan Dan aku periksa untuk mencari bensin Aku pun melanjutkan perjalananku lagi Karena masih belum menemukan bensin untuk mobilku Berharap bisa menemukan mobil di pinggir jalan Tetapi yang tidak ada zombinya Aku pun melanjutkan lagi perjalananku Dan akhirnya, aku menemukan dua mobil Dan hanya ada beberapa zombie di mobil tersebut Akhirnya, aku bertarung untuk mendapatkan bensin dari mobil itu Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya, aku berhasil membunuh semua zombie itu Yang tadinya, ku pikir hanya 4 zombie Dan ternyata, yang datang lebih dari 10 zombie Dan beruntung lagi, aku mendapat semisivitas baru Yang lebih besar dari tasku yang sekarang Yang tadinya muat 15 kg Dan sekarang tasku bisa muat lebih dari 18 kg Aku pun melanjutkan mencari bensin di mobil ini Dan ternyata yang ku dapat tidak sesuai dari yang aku pikirkan Mau tidak mau aku harus mencari bahan bakar lebih banyak lagi Setelah itu aku melanjutkan perjalananku Dan tanpa sengaja aku menemukan bensin Dan akhirnya aku pun singgah ke bensin itu Aku turun sambil mengecek keadaan apakah aman atau tidak Ternyata hanya ada satu zombie Setelah aku membunuh zombie itu Aku melanjutkan mengisi bahan bakarku sampai penuh Akhirnya bahan bakar mobilku penuh Walaupun setiap tadi aku mengisi bahan bakar Aku diserang zombie Tetapi aku mampu untuk melindungi diri dari zombie itu Aku pun melanjutkan berbelanja di pembensin itu Mencari bahan makanan Ataupun merampok semua isi yang ada di dalam toko pembensin itu Sekiranya semua barang di pembensin itu sudah habis Aku kembali melanjutkan perjalananku Dan rencana setelah ini aku akan membuat home base Dan aku akan mencari tempat yang cocok untuk menjadikan tempat home base Dan tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat Hari sudah mulai kelihatan malam Aku pun bergegas membereskan semua barang-barang yang akan kubawa Aku pun melanjutkan perjalananku Dan rencana malam ini aku akan tidur di dalam mobil Dan untuk menghindari serangan zombie Aku akan pergi sejauh mungkin Aku melanjutkan perjalananku Dan tak sengaja Setelah berjalan jauh Aku menemukan banyak mobil Dan aku menemukan satu buah mobil baru Yang kulihat kondisinya ternyata lebih bagus dari mobilku sekarang Jadi mobil itu kutukar Dan kuganti dari mobilku sekarang memakai mobil itu Dan bahan bakarnya pun kuisikan ke mobil baru itu Dan perjalananku berakhir disini Jadi di tempat ini Karena kondisi aman Tempat ini akan kujadikan tempat peristirahatanku di hari ketiga Untuk hari keempat rencana aku akan membangun home base Dan bagaimana keseruannya Silahkan nantikan part selanjutnya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis Jangan lupa buat teman-teman yang baru saja singgah Klik like, komen, share dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax